Halo Halo selamat pagi teman-teman jadi ini motor punya saya udah lama nggak dipakai sekitar dua mingguan ya jadi pas mau coba dipakai ini nggak mau nyala bisa nggak mau nyala padahal indikator lampu netral normal semua aki normal bagus bensinnya enggak ada masalah juga nanti sederhananya mungkin kita cek pengapiannya dulu ya ini hanya untuk pemula ya yang udah curahkan diskip aja karena saya juga bukan orang bengkel ya ini cuma analisa sederhana saja jadi kita mulai dari busi dulu ya kita cek businya secara fisik gimana apa hitam atau bensinnya kebanyakan atau gimana coba kita lihat dulu biasanya kalau pengalaman pribadi sih kalau nggak mau nyala ya mungkin bahan bakar atau minyaknya nggak 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 sampai ya atau pengapiannya tapi kita coba cek pengapiannya dulu ya yang paling gampang diperiksanya ini coba kita kita sentuhkan kemasannya nanti coba kita setat apa ada percikan bunga api dari businya nggak ada ya bener berarti dugaannya mungkin karena nggak ada apinya ya jadi businya nggak memercikkan bunga apinya ya nggak bisa nyala deh nanti coba kita urutkan berarti urutkan dari pengapiannya ya dari busi kemudian ke kabel busi kemudian ke koil terus koil kemana lagi ya ya jalur pengapiannya ke sepul mungkin coba kita periksa jalur-jalur pengapiannya kita buka dulu body-bodynya nanti sekalian tanknya juga diturunin biar kita bersih-bersihkan juga sepul-periksi oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati